Intro Puji Tuhan, kita berjumpa dalam acara Sate Kelotok Saat teduh dari kelompok tokoh kesetiaan Yang ditulis dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 Hari ini kita akan belajar mengenai sikap menyembah sampai akhir Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab Mari kita buka surat Ibrani pasal yang ke-11 Ayat yang ke-21 demikian bunyinya Karena iman maka Yaakob ketika hampir waktunya akan mati Memberkati kedua anak Yusuf Lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya Kawan sehati dalam Tuhan Sejarah hidup Yaakob sangat luar biasa jika kita cermati Bagi layang-layang putus tak terkendali Ikuti arah angin kemana ia berembus Tipu menipu mewarnai hidupnya Duka cita kemarahan kesediaan penderitaan terus mengikutinya Hampir saja saya menolak keputusan bahwa Dia adalah akar utama dari sebuah bangsa pilihan Imamat yang rajani Umat kepunyaan Allah Sulit untuk saya terima orang seperti itu bisa menjadi Orang pilihan Yang melahirkan umat Allah Umat kepunyaan Allah Tetapi ketika saya melihat akhir hidupnya Dia menorehkan kesetiaan imannya kepada Tuhan Dan surat Ibrani ini mencatat bahwa Dia menyembah Tuhan sampai mati Dua unsur yang terkandung dalam kata menyembah disini adalah Dekat dan suka cita Artinya dia selalu dekat dengan Tuhan Baik saat senang maupun susah Selalu mencari Tuhan ketika dia terperosok dalam kesalahan Tidak pernah menyerah untuk terus dekat dengan Tuhan Dia senang bersama Tuhan Kesusahan ketika dia lari dari orang tuanya Ketakutan saat mau bertemu saudaranya yang pernah ditipunya Derita waktu ditipu anak-anaknya Bahwa Yusuf Diterkam binatang buas Tak tergoyahkan kesenangannya untuk selalu dekat dengan Tuhan Bagi Yaakob tidak ada kamus putus asa dan menyerah kepada keadaan Sekalipun Sekalipun usia meregut kekuatannya Fisiknya Tetapi iman dan kesetiaannya kepada Tuhan Tidak pernah sulut Tidak pernah luntur Apalagi lenyap Dia memberkati cucunya Dia bersandar kepada kepala tungkatnya Dia terus menyembah kepada Tuhan Dia kemudian tiada karena sudah pulang ke rahmat Allah Keindahan sebuah akhir hidup yang menakjubkan Orang sekarang berkata happy ending Bagi sebuah perjalanan yang terus dekat dengan orang yang dicintai Dan diakhiri dengan tetap bercinta sampai selamanya Kawan sehati dalam Tuhan Orang Kristen yang menerima surat ini Dalam penganian dan penderitaan Belajarlah dari Yaakob Yang terus setia Menyembah Tuhan Sampai ajal menjemputnya Kalau anda percaya Alkitab Belajarlah hidup dari Yaakob Sekalipun akibat kesalahannya sendiri Maupun kesalahan anak-anaknya Dia mengalami berbagai kesusahan Kesulitan Penderitaan Tetapi dia tidak pernah mau jauh dari Tuhan Dia selalu mencari hadirat Tuhan Dekat dengan Tuhan Bersuka cita dengan Tuhan Diberkati Tuhan Sampai mati Saya tidak mengarahkan Anda Untuk mendaftar kesalahan dan penderitaan Anda Yang pernah anda alami Karena saya tahu Pasti teramat sangat banyak Tetapi arahkan hatimu kepada Yesus Yang sudah membayar lunas semua dosamu Semua pelanggaranmu Dia sudah menyediakan hidup yang bernilai kepada Anda Sekarang Wujudkan rasa syukurmu Nyatakan imanmu kepada Tuhan Dalam tindakan yang nyata Senang Bergembira Bersuka cita Untuk terus dekat dan menyembah Tuhan Sampai Ajal menjemput Tuhan Yesus dipermuliakan Saudara dan saya diberkati Mari kita berdoa Bapak terima kasih Atas kebenaran firmanmu Dari pengalaman kehidupan Yaakob Begitu luar biasa di akhir hidupnya Dia memberkati cucunya Dan dia menyembah Tuhan Lalu masuk ke hadirat Tuhan Bapak ajar kami untuk Setia menyembahmu Sekalipun kehidupan jatuh bangun Tapi kami selalu mencari Tuhan Dekat Tuhan Dan bersuka cita dengan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu kami bersyukur Dan berterima kasih Haleluya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya